Katanya kawan, bukan kawan, tapi bukan teman setia, setia yang gak ada yang berkawan, buang aja kawannya ke langit, terus bawa balik tuh kawan, bawa pacar buang tuh Balik lagi bareng aku di Emirumis, pagi-pagi sebelum soljum, emang paling enak santui ngopi dulu lah ya, karena kalo kata anak-anak ditongkrongan, kopi tuh ketika otak perlu inspirasi, enjay Gimana mental? Aman kena Meta Eudora? Dah rame yang di HDDin kan ya? Kalo belum, ya Ben tuh hero rusak cuy, asli rusak banget janda satu itu, bisa gitu ya, sekali kombo langsung hilang Padahal kan dulu-dulu hero ini gak laku-laku amat ya, sekarang sih di rank bakal susah banget nemuin hero ini, karena udah jadi langganan Ben banget Nih, di Ben kan, bahaya banget kalo janda ini keluar, bisa berabe dunia cuy, padahal aku gak ngapa-ngapain nih Eh, Zilongnya langsung lari terbirit-birit, ngeluarin ultinya lagi, kan aku cuma jalan gini doang ya, terus jauh height gini Hmm, orang-orang pada pemarah sekarang ya, Herman deh Di video kali ini, aku pengen ngasih rekomendasi jam push rank terbaik untuk season 21 Ama bahas dikit lah ya, tentang sistem dari game ini untuk push ranknya Kita bahas jam pagi dulu lah ya, jam 7, ampe jam 11 siang Nah, jam pagi ini sebenernya jauh lebih ringan, karena anak-anak sekolah lagi pada liburan kan sekarang ya Dan gak ada tuh jadwal-jadwal untuk zoom atau kelas online Otomatis mereka-mereka itu bakal jauh lebih menguasai land of dawn Ini tuh aku main pagi ya cuy, menurut kalian ada yang aneh gak sih dari draft pick di timku ini? Pasti gak ada lah ya, epic nih bos Semua bisa terjadi di tier ini Sejago apapun lu main, kalo solo di pagi hari ya bakal nemu yang bentuknya beginian Beda cerita nih ketika lu main trio di pagi hari Tapi harus dengan draft mid, support, ama offlaner Jadi ku dulu ama temen lu yang pegang nih 3 roll Percayalah cuy, ketika lu kasih mid ama public Yang terjadi ya bakal sewangi draft ku ini Main pagi tuh jauh lebih enak ya, kalo trio ya Beda cerita kalo lu solo Kalo trio otomatis lu bakal ngelawan yang gak terlalu berat banget Yang akan lu temuin ya pasti bocil-bocil tadi Dan alasan kenapa aku saranin kalian buat main trio Ya penyakitnya bakal kayak gini cuy Lagi pengen main banget nih niat-niatnya main Eh ada aja bocil yang disuruh ngisi galon Terus main pagi juga kalo lu beruntung Lu bakal dapet partian-partian joki Syukur-syukur kalo dapet jokian Kalo dapet musuh jokian ya bakal hard game dikit lah game lu Dan emang rame sih aku njokian yang main pagi Karena ngejar tayang dan ya emang enak Lawan bocil-bocil jadi easy Tapi inget lu kalo mau main pagi harus main trio atau partian ya Terus jam 12 sampe jam 3 sore Jam siang gini aku gak terlalu ngerekomendasiin untuk solo rank Karena jam siang ini kadang-kadang orang tuh yang lagi makan siang Iseng-iseng main kan Nah terus AFK Banyak banget sih aku nemuin penyakit AFK di siang bolong Dan menurutku ya gitu Karena orang-orang siang ini tuh cuman iseng-iseng main doang Terus mana jam masuk kerja kan mepet ya Jam satuan lebih gitu Nah abang-abang yang kerja juga gak bisa main lama Paling habis makan nyebat terus ya time masuk kerja Ya kerja ya AFK aja Dan bisa jadi anak-anak sekolah yang libur tadi lagi ngepush Disuruh mamanya makan Ya mereka mah ama kredit skor juga gak peduli-peduli banget ya Ama ilang bintang juga gak peduli-peduli banget Yang penting main bareng temen AFK ya bodo amat Apa itu kredit skor? Jam 3 sampe jam 5 sore Agak enak sih cuy Kalo lu main jam segini Karena orang-orang lagi chill banget Lagi menikmati senja banget lah pokoknya Kerjaan juga udah kelar Bocil-bocil banyak yang capek kan main dari pagi Jadi kebanyakan sih main sore itu rada enak Kalo aku pribadi main jam segini sih jauh lebih tenang ya Karena orang-orang kebanyakan emang lagi niat-niatnya main Gak cuma iseng-iseng main doang ab Jam 7 malam ampe 12 malam Jam-jam ini adalah jam dimana traffic internet lagi rame banget Pernah gak sih lu ngerasain jam 9 malam gitu Ping suka naik turun Gak stabil banget lah jam-jam segini Ya gak bakal nyaman dong main ngelek-ngelek kan Apalagi aku kan anaknya hero fast sign banget Jadi gak bisa tuh ketemu sinyal yang ngelek-ngelek Sorry lag Nah jam-jam segini tuh gak aku rekomendasiin ya Buat lu untuk ngepush rank Karena orang-orang gak jelas itu banyak banget main jam segini Orang-orang toxic juga lagi rame-ramenya Kalo maksain main jam segini ya Siap-siap ketemu sinyal yang gak jelas sama orang-orang toxic Terus jam terakhir nih Jam 1 malam ampe subuh Sama seperti season kemarin Tengah malam gini Di saat orang-orang lagi tidur Dan di saat orang-orang lagi gelut di kasur Nah jam-jam ini bisa kubilang jam terbaik Untuk lu pada push rank Mau solo atau party Lawan yang lu temuin Pasti bakal jauh lebih berat Ya sebenernya sih Gak apa-apa dapet lawan yang berat Kalo tim sama-sama bisa ngimbangin gamenya Jadi seru lah cuy Buat main jam segini Agak kesubuh dikit Sekitar jam 4 subuh nih Kalian bakal ketemu beberapa supreme ya Ya kalo beruntung Gak tau kenapa dari season kemarin main subuh Pressure yang didapat tuh jauh lebih ngeri Keras-keras banget lah cuy main subuh Dan tips selanjutnya Selain jam push rank Kita bakal ngebahas tentang sistem rank dari game Mobile Legends ini Lihat 4 match ini Silver Coklat Coklat Dan MVP Di tim yang kalah Yap 4 match ini adalah match aku dan temen-temen loopku Kami main party 5 Dan inilah yang aku dapet Asli musuhnya keras banget Nih 4 goal kan musuhnya Terus ini Goalnya juga 4 cuy musuh kami Dan kami Ya he Dagang coklat Kalo udah kena 4 kali lustrik ini Aku main solo dong Aku lebih seneng ya Karena ketika dapet tim yang partiannya berat banget Terus gak mau maksain Kalo terus dipaksain itu bakal jauh lebih panjang lah Daftar lustriknya Lihat pas aku main solo Hmm Wangi Jadi gitu cuy Kudu peka juga sama musuh yang dikasih sistem Ketika lu dapet musuh partian Yang berat banget nih Dan lu gak bisa ngimbangin Udah solo aja Itu sistem untuk solo sama party Kalo winstrik Lu gas aja terus ranknya Ketika lu dapet winstrik Dan kalo winstriknya ini pecah Udah stop cuy Dan dipaksain lagi Yang ada lu bakal dikasih tim Yang susahnya minta ampun Terima kasih telah menonton